hai oke baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jang rahmat dari kelas robot kali ini saya ingin berbagi tutorial tutorial cara download dan install program python ya atau bahasa pemrograman python Oke silahkan masuk dulu ke www.python.org atau kalau mau nyari Google cari aja python ya di Google silahkan cipa nah ini yang paling pertama tinggal klik kemudian masuk ke menu download nah sekarang yang terbaru itu adalah python versi 3310 ya 3.10.2 3.10.2 nah kita yang akan kita install adalah python versi lama saja jadi kita nginstal versi yang 3,9 aja saya versi ini ataupun kalau misalkan mau versi 3,8 juga dengan masalah yang penting diantara 3,7 sampai 3,9 itu masih stabil ya kalau untuk 39 mungkin ada beberapa package atau ada beberapa library yang nanti harus disesuaikan lagi gitu ya begitu Oke jadi silahkan untuk saya akan download versi 3,9.1 ya yang ini oke nah nanti masuk ke sini lalu di bagian bawah sini nah disini ada untuk Mac OS dan ada untuk Windows ya Nah ini ada yang direkomendasikan yang ini ya yang diri yang recommended nah saya akan download yang ini kebetulan Windows saya Windows 10 untuk 64 bit ya saya download yang versi ini Oke sudah simpan berkes oke kalau teman-teman mungkin ada yang dari apa namanya belajar dari komputer vision yang dasar itu yang pakai OpenCPU Python itu si Pythonnya sudah ada dan memang yang saya sertakan di paketnya itu atau di kit pembelajarannya itu yang ini ya yang versi 3,9 satu yang 64 bit kalau misalkan teman-teman memang komputernya 32 bit ya saya akan install yang 32 bit gitu ya kalau saran saya sih kalau untuk belajar sebaiknya yang direkomunikasikan yang 64 bit ya apalagi untuk komputer vision gitu jadi sebaiknya gunakan yang komputer 64 bit jadi spek komputernya juga harus di sesuaikan dulu ya kalau tujuannya adalah untuk komputer vision Oke sudah ya sudah di download Nah tadi saya gunakan yang ini ya yang AMD 64 Oke saya buka dulu ini masuk ke proses instalasi Nah di sini yang di harus diperhatikan untuk awal kali pertama ya sebelum install adalah kita harus klik yang ini nih dicentang ya yang Ed fighten 3.9 to fight nah ini jangan lupa untuk dicentang ya Oke kalau sudah kita tinggal di klik saja kita install now Oke kita tunggu proses setupnya yang lagi proses installingnya Oke ini keterangannya setup was successful ya berarti udah selesai sehatnya tekan kalau saja Nah untuk ngecek apakah memang pi python kita sudah berhasil di install di komputer kita atau belum kita buka comment from ya silakan ke pencarian window cari cmd-nya ketik cmd-nya kita buka comment from nah caranya adalah nanti saya perbesar dulu ini kurang kalau kalau ini kurang kelihatan nih saya coba pakai magnifier aja biar besar nah ya Nah di sini kita tinggal ketik saja python version ya Nah seperti ini nah ini sudah terinstal tuh versi python 3.9.1.10 ya sesuai dengan python yang kita instalkan nah terus juga coba kita ketik pip ya pip itu adalah untuk kita nge-install package ataupun library di Windows itu bisa digunakan untuk menggunakan pip itu ya dan ini biasanya sudah include ketika kita install jadi tidak perlu nge-install lagi tapi coba saya cek aja versinya ya nah sudah ada ya pip versi 21.24 eh kalau teman-teman mungkin sebelumnya ada yang install python versi 2 ya jadi misalkan pas ngetik python itu python version nah yang muncul malah python versi 2 titik sekian gitu malah yang versi 2 berarti tuh teman-teman sebelumnya sudah pernah nginstal python versi 2 nah untuk kata sini ini adalah ya silakan gunakan python 3 python 3 version gitu ya buat keceknya seperti ini kalau ternyata pas ketik python versi yang muncul adalah python versi 27 27 28 atau 2 berapa masih versi 2 gitu ya tapi teman-teman nginstal yang versi 3 gitu sementara versi 2 nya belum di install tidak apa-apa nanti tinggal tambahin python 3 version kayak gini apunya saya ini memang nggak ada karena memang di komputer saya hanya ada ada python 3 aja sebelumnya saya tidak pernah nginstal python versi 2 oke sudah untuk tutorial instalasi python nanti untuk di video selanjutnya kita akan tutorial untuk instalasi kode editor ya kita akan gunakan download kode editor per apa visual studio code Oke sekian terima kasih